Oke pak, kembali lagi bersama saya dan kali ini saya ingin memberikan sebuah video tutorial Mungkin video tutorial mungkin juga enggak, tapi kayaknya sih ini bakal jadi video gak berguna gitu ya Bagaimana cara mengatasi laptop yang ngeheng Dan ini bukan biar gak ngeheng-geheng lagi gitu ya Dan ini mungkin kalian udah tau juga sih ya bagaimana cara mengatasi laptop yang ngeheng Adalah dengan dimatiin gitu ya Nah sebenernya untuk cara dimatiinnya itu ada dua gitu ya Kalian bisa cabut baterai atau kalian bisa tekan tombol powernya Dan untuk tekan tombol power ini gitu cukup ditekan kayak begini aja Dan nanti tiba-tiba mati gitu kan Dan ini dimatiinnya itu adalah bisa dibilang for shutdown ya mungkin ya Jadi for shutdown itu adalah dipaksa gitu ya untuk shutdownnya Dan ini biasanya kalau saya laptop ngeheng kayak gitu Dan ya walaupun laptop saya gak pernah ngeheng gitu Tapi kalau ada laptop yang ngeheng biasanya gituin aja gitu ya Atau ini juga bisa dipake untuk kalian yang misalnya mau ngeskip update Windows gitu ya Jadi kalian bisa matiin atau mungkin dimatiin gitu ya Misalnya laptop kalian tuh mau dimatiin gitu ya Jadi shutdownnya tuh lama banget gitu Dan kalian bisa coba untuk pencet tombol powernya di hold aja sampe mati Dan kalau ditanya kenapa bisa sampe kayak gini Sebenernya sih kayaknya ya Kayanya ini ada masalah pada harddisknya gitu ya Biasanya kalau kalian menggunakan SSD gak akan gitu gak akan kayak gini Karena ya mungkin karena laptop kalian udah lambat Atau mungkin karena ada virus juga ya gak tau gitu kan Tapi bang saya udah pake SSD Ya mungkin SSDnya mohon maaf gitu ya SSDnya kalau gak merek V merek sans gitu ya Jadi ya kalau bisa ya SDnya yang bagus lah gitu ya Dan ini kayaknya cukup segitu doang sih ya untuk video gak jelasnya gitu Dan intinya kalau kalian punya laptop yang ngeheng gitu ya Misalnya mau dimatiin lama banget Atau mungkin kalau lagi nginstall update Windows Nginstall game gitu ya contohnya Dan gak maju-maju nge-stack gitu ya Kalian bisa coba matiin dan nyalain lagi gitu ya Dengan pencet tombol power ya kurang dari 10 detik juga biasanya udah mati Atau mungkin ya kalian bisa cabut baterainya gitu ya Dan pasangin lagi Dan kalau ditanya apakah berbahaya atau enggak sih Paling ya cuma berbahayanya ke harddisk doang sih ya Kalau kalian pake harddisk, kalau pake SSD gak tau gitu ya Dan ya mungkin harddisk kalian udah bobo gitu ya Udah tua gitu ya Dan ya itu doang sih ya untuk videonya Dan thanks for watching Bye-bye Sub indo by broth3rmax